Ini dia tips investasi pemula supaya pengalaman investasi pertamamu tenang dan gak bikin trauma. Oke, jadi tips ini berdasarkan teori dari Ray Dalio. Siapa tuh Ray Dalio? Beliau adalah seorang investor ternama yang juga sosok pendiri Bridgewater Associates, salah satu hedge fund terbesar dan paling sukses di dunia. Beliau ini terkenal dengan teori all-weather portfolio, yang diakini dapat membantu investor untuk bisa bertahan di berbagai kondisi ekonomi. Strategi investasi ini menekankan pada metode diversifikasi investasi. Diversifikasi sendiri adalah strategi penggunaan dana untuk investasi di berbagai macam aset dengan tujuan mengurangi risiko kerugian jika salah satu aset kamu mengalami penurunan. Nah, dalam teori all-weather portfolio ini, diversifikasi diakini bisa memberikan potensi imbal hasil yang konsisten stabil dalam jangka panjang. Dan tujuan utama teori ini adalah supaya kita semua bisa konsisten investasi tanpa perlu pusing, pikirin market timing. Makanya disebut sebagai all-weather portfolio, bisa bertahan stabil meski badai menerjang. Terus, kalau pakai strategi diversifikasi, harus investasi di aset apa aja ya? Ray Dalio mengklasifikasikan aset dalam 4 kategori utama dan porsi-porsinya. Yang pertama, obligasi sebesar 40%. Aset surat tutang ini diyakini punya kinerja baik meskipun ekonomi naik turun. Contohnya adalah obligasi pemerintah seperti PBS 032 dan FR 81. Yang kedua, saham sebesar 30%. Jenis aset yang bisa diinvestasikan ini adalah saham-saham atau reksadana dengan kinerja baik saat ekonomi tumbuh dan inflasi rendah. Contohnya seperti BBRI, BBCA, dan reksadana saham Grow Investment Serikahati kelas O. Yang ketiga, komoditas sebesar 15%. Kamu juga bisa investasi di saham komoditas karena diyakini punya kinerja baik saat pertumbuhan dan inflasi tinggi. Yang keempat, inflation linked securities sebesar 15%. Aset ini adalah jenis obligasi pemerintah yang dirancang untuk melindungi investor dari risiko inflasi dengan imbal hasil berbentuk kupon yang dibagikan secara berkala. Aset jenis ini bekerja baik saat ekonomi turun namun inflasi naik. Bentuk asetnya ialah SBN Retail dengan imbal hasil Flotting with Floor yang akan ikut naik ketika suku bunga naik, tapi nggak akan turun di bawah imbal hasil minimalnya. Contohnya seperti SBN Seri, SBR, dan ST. Nah, perjalanan diversifikasi All Weather Portfolio Redalio ini bisa kamu implementasikan di aplikasi Bibit karena kamu bisa investasi semua jenis aset dalam satu aplikasi. Cukup dengan upgrade ke Bibit Plus, kamu bisa langsung punya akses untuk investasi ke berbagai aset. Dengan menggunakan saldo RDN Wallet sebagai metode pembayaran untuk segala pembelian aset investasi kamu. Itu dia tadi rekomendasi strategi investasi minim risiko di segala kondisi pasar ala All Weather Portfolio by Redalio. Ingat ya, semua investor akan punya cara yang berbeda-beda. Jadi, selalu sesuaikan pilihan aset investasi kamu dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Next, kita belajar apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax